ketika diisikan air dan pakaian pusaturnya itu dia tidak mau putar ataupun putarnya lemah ini terdengar sangat berisik sekali dari jarak 5 meter ataupun 10 meter ini masih terdengar berisik seperti tetangga sedang berantem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman youtube semuanya berjumpa lagi bersama saya dalam channel maksis pria pada video kesempatan kali ini disini saya akan memberikan tips tutorial cara memperbaiki mesin cuci sanyo putaran bisik kasar dan berputar pelan untuk mesin cuci 2 tabung sanyonya disini bisa teman teman lihat tipenya sw731xt problemnya ketika waste timer mesin cuci 2 tabung sanyonya diputar bagian pusator pada mesin cuci 2 tabungnya disini berputar bolak balik normal namun putaran pada pulsatornya terdengar berisik kasar bagaikan suara besi beraduk dan untuk disikan pakaian ataupun beban air dan pakaian putaran pada mesin cuci 2 tabungnya ini tidak mau berputar ataupun lemah tidak bertenaga nah terlebih dahulu disini saya akan memberitahu teman teman untuk waste untuk spin timernya disini tabung pengeringan berputar bagus kencang dan untuk tabung penyucian ketika waste timernya disini saya pusat bisa teman teman lihat ataupun dengar putaran pada bagian pusator disini sangat berisik dan kasar ini terlihat berputar bagus kencang ya teman teman namun ketika disikan air dan pakaian pusatornya itu dia tidak mau berputar ataupun putarannya lemah ini terdengar sangat berisik sekali dari jarak 5 meter ataupun 10 meter ini masih terdengar berisik seperti tetangga sedang berantem nah ini bisa teman teman lihat dengar nanti nanti apabila di rumah teman teman memiliki mesin cuci yang putarnya berisik kasar tidak berkenaga teman teman bisa melakukan sangat berisik sekali ya teman teman disini saya matikan saja kuping saya sampai bising terdengar sangat berisik sekali nah untuk bagian baut pusatornya disini bisa teman teman lihat sudah gugus sudah hancur untuk pusatornya disini tidak berat lancar ketika saya bantu putar dengan tangan namun putaran pada pusatornya ini sangat berisik dan kasar nanti apakah penyebabnya dari pusator gearbox penbelt ataupun dari dinamo penyucinya disini saya akan memberitahu terlebih dahulu kepada teman teman untuk staker colokan mesin cuci dua tabungnya disini saya akan cabut terlebih dahulu apabila teman teman memiliki kasus pada bagian baut yang sudah hancur gugus disini ketika teman teman ingin mengganti gearbox maka ini harus dilepaskan terlebih dahulu namun apabila ini sulit ya teman teman bisa melakukan memotong bagian ini dengan gerinda agar bautnya terpas ataupun dengan cara yang nanti saya akan kasih tahu ke teman teman nah disini stakernya saya sudah cabut ini apakah ada pakaian tidak ada kita putar posisi brode mesin cuci dua tabung selanjutnya oke teman teman disini terlebih dahulu saya akan melepaskan penbel di bagian poli dinamo dan gearbox poli gearbox kita lihat apakah sumber berisiknya dari gearbox atau apa dari dinamonya nah disini ketika penbelnya saya lepaskan teman teman bisa lihat penbel pada bagian mesin cuci dua tabung sanyoknya pun disini sudah mulai agar retak namun belum putus ya teman teman disini sudah mulai retak namun belum putus ketika saya bantu putar dengan tangan ini terdengar dari tangan pun sudah kasar suaranya gearboxnya dan poli dinamonya disini saya akan putar untuk poli dinamo disini ketika saya bantu dengan tangan dia tidak terlalu berisik namun terlebih dahulu saya akan colokkan kembali staker mesin cuci dua tabung sanyain kita lihat apakah dari poli dinamo atau dari gearbox sumber berisiknya ketika stakernya sudah saya colokin disini west saya akan putar jadi ini ada dua kemungkinan temen temen yang mana dari nah ini berisiknya dari dinamo ya temen namun penyebab dinamo ini berisik bisa karena bossingnya seret saya matikan saja biar tidak terlalu berisik bisa dari bossingnya sudah sudah gugus ataupun bisa juga karena penyebab gearboxnya ini yang bermasalah nah oke temen temen disini yang saya akan lakukan bagian gearboxnya ini saya akan ganti karena ini sudah oblak dan suaranya pun kasar ditambah dari putaran dinamonya pun berisik padahal disini penbell saya sudah lepas untuk mengatasi bagian dinamo yang berisik dan kasar nanti apabila teman teman di rumah memiliki cairan antikarat ataupun pelumas seperti minyak singer ataupun minyak kayu putih teman teman bisa memoleskan ataupun meneteskan di bagian bearing bagian bosing pada bagian dinamo penyuci oke teman teman disini saya langsung bongkar saja lebih dahulu stacker colokan mesin cuci 2 tabung saya akan cabut agar lebih aman untuk stackernya disini saya sudah lepas bagian jalur kabel kelistrikannya saya akan buka lebih dahulu untuk teman teman apabila ingin melepaskan jalur kelistrikan kabel pada bagian mesin cuci 2 tabung apabila teman teman takut salah lupa memasang dan menyambung kembali saya sarankan teman mengambil handphone untuk memfoto ataupun merekam jalur kabel keristikannya agar ketika teman teman nanti memasangnya tidak lupa apabila kabel yang disini panjang tidak perlu melepaskan bisa mengulurnya ini lumayan agak panjang jadi saya tidak lepas ini untuk karet pembuangan talinya saya akan membuka sudah lepas pintunya disini tidak berfungsi ya teman disini sudah tidak berfungsi namun ini hanya disantel kan saja yang mana di bagian polidinamonya disana sudah dikasih palitis ataupun kawat ini tidak berfungsi sehingga ketika berputar dinamonya cukup kencang nanti pemutusnya di spin timmer oke teman disini langsung saya saja saya akan buka lepaskan baut di sekeliling bodi si cuci dua tabungnya dan yang terakhir disini kita lepaskan pula nah ini ada baut pegangan polidinamo baut pegangan polidinamo pengering ini teman teman bisa melepaskan menggunakan kunci T ini teman ini baut polidinamo gunakan kunci T ukuran 8 nah langsung saja disini bautnya saya buka ini sudah terlepas tinggal baut di sekeliling bodi mesin cuci yang nanti saya akan buka satu persatu oke teman teman setelah baut di sekeliling bodi mesin cuci dua tabungnya sudah terbuka disini untuk bagian atasnya tinggal ditarik saja ke atas nah disini perlu teman teman ketahuin dan saya akan memberitahu untuk mesin cuci dua tabung sanyonya disini terdapat tiga kerusakan yang mana apabila teman teman memperbaiki harus diperbaiki total agar tidak dua tiga kali nyerpis nah ini untuk dinamo pengeringnya ketika saya putar terdikit suara kasar seperti ini ini bisa teman teman teteskan cairan rumas anti karat ataupun minyak singer minyak jahit atau minyak kayu putih di bagian as dan juga bosing dinamo penyucinya dan untuk bagian gearboxnya pun disini suaranya sudah kasar dan untuk poli dan untuk sil pengeringnya pun disini sudah gugus ya teman teman disini sudah gugus sudah oblak yang mana bisa teman teman lihat perhatikan bagian di sekeliling mulut sil pengeringnya disini sudah cipret air ini bisa teman teman lihat sil pengeringnya banyak sekali cipretan air yang mana bisa menyebabkan polidinamo yang mana bisa menyebabkan dinamo pengeringnya ini putus kena cipretan air ini bisa teman teman lihat banyak sekali cipretan air yang menetes di bagian mulut sil pengeringnya untuk perbaikannya nanti disini saya akan mengganti sil pengering mengganti gearboxnya dan juga memberi mengatasi dinamo penyuci ini agar tidak terdengar suara berisik dan kasar kembali nah ini bautnya tinggal kita buka teman teman disini pun ada baut dinamo penyuci kita lepaskan dan untuk melepaskan sil pengeringnya tutup bagian atas ini harus dilepaskan terlebih dahulu teman teman bisa menyimak video tutorial lain saya cara mengganti sil pengering karena nanti apabila ini saya videokan semuanya maka memakan durasi waktu yang cukup lumayan lama disini saya akan lepaskan terlebih dahulu bodi bagian atas dan gearbox dan dinamo penyuci nah teman teman untuk bagian polydynamo sudah saya buka dan baut di sekeliling gearbox nya pun sudah terlepas karena ini masih tersangkut di bagian baut pegangan pusator pusatornya karena bautnya ini sudah gugus sudah tidak bisa masuk obeng teman teman nanti disini untuk melepaskan pusator saya akan memukul as gearbox nya ke dalam nah jadi di bagian as nya ini ada speedy ya teman nah ini penjempit speedy nya bisa teman teman lepaskan setelah speedy nya terlepas bagian as gearbox nya disini dikeluarkan ini sudah terlepas dan untuk as gearbox nya teman teman bisa pukul ke dalam nah ini sudah terlepas teman teman disini sudah terlepas nanti kita akan lepaskan bagian baut yang menempel di bagian pusatornya caranya seperti apa nanti teman teman harus melepas bagaimanapun jangan menghancurkan pusator ini karena apabila menghancurkan polipusator ini maka teman harus mengganti dengan pusator yang baru nah ini teman disini saya akan melepaskan as nya ini karena masih tersangkut bautnya gugus ya bagaimana caranya pun kita harus lepas oke teman oke teman teman setelah pusatornya disini sudah lepas dan untuk dinamonya pun disini saya sudah bongkar ya teman nanti untuk mengatasinya ini disini saya akan bongkar juga ataupun saya akan beri minyak pelumas di bagian dosingnya ini agak tidak kering dan untuk pusatornya disini saya sudah lepas baik polidinamo baik seal pengeringnya pun nah ini seal pengering yang lama ini sudah saya lepas dan disini saya sudah membeli seal pengering multi yang nanti saya akan pasang dan gearbox nya pun disini saya sudah beli disini saya akan pasang terlebih dahulu seal pengering dan gearbox nya ini nah disini saya sudah beri cairan anti karat dan juga pelumas ya teman ini bisa teman lihat dengar untuk putaran astrotor polidinamo nya disini sudah tidak berisik nah ini sudah halus dan untuk bagian gearbox yang baru saya sudah pasang ini masih pakai poli yang lama untuk seal multi yang barupun disini sudah ganti ini yang lama ya teman yang rusak oke teman disini saya akan pasang kembali dinamo penyucinya dan saya akan pasang kembali rangkaian bodi mesin cuci dua tabung sanyok nya setelah nanti saya ganti saya akan beritahu teman setelah dilakukan perbaikan pada dinamo penyucinya pergantian gearbox dan juga seal pengering disini saya akan pasang terlebih dahulu dinamo penyuci mesin cuci dua tabung sanyok oke teman teman disini dinamo penyucinya saya sudah pasang kembali lanjut saya akan memasang bodi mesin cuci dua tabung sanyok disini pada posisinya semula oke teman teman disini jalur krisikan kabelnya saya sudah pasang posisinya seperti semula dan untuk gearbox disini saya ganti untuk seal pengering pun perlumas agar tidak berinsik dan untuk pembelnya pun disini saya ganti ya teman karena ini pembelnya terlihat sudah mau putus lebih amannya disini kita ganti saja oke teman teman disini saya akan mencoba mencolokkan staker mesin cuci dua tabung ya kemudian west tamer disini saya akan putar teman teman bisa lihat ketika west tamer disini saya putar nah lihat teman untuk putaran mesin cuci dua tabung sanyoknya disini sudah berputar sangat bagus halus suaranya tidak berisik ini saya akan matikan dan untuk tabung pengeringnya disini sudah kembali berputar bagus kencang oke teman memudahkan video cara memperbaiki mesin cuci dua tabung putaran berisik dan kasar ini bermanfaat jika bermanfaat saya akan like kasih komentar dan juga subscribe saya cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh